Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Bertemu kembali di channel TMZ Blog kali ini, livery pertama nih ya. Sobat sekalian dapat pertama kali, ini adalah livery pertama yang hadir... ...untuk kelas AP250 2020 dari Yamaha Racing Indonesia. Yamaha Racing Indonesia nih ya, livery-nya dipakai gini. Base, color-nya tetap biru, biru CMDK Yamaha khas, namun merah putih. Garis line merah putih di bagian samping side-side ring-nya. Ini keren banget. Sobat bisa lihat juga, untuk bagian front fender-nya itu menggunakan warna abu-abu. Ini tuh mirip banget dengan apa yang dipakai misalkan di R1 atau R1M. Suspensi depan, sobat bisa lihat di sini, sudah menggunakan upside-down. Karena memang stop-nya juga sudah menggunakan upside-down. Kita bisa lihat di sini. Oh, sorry. Ya. Di bagian depannya, Sob. Masih menggunakan desain Murni R25. Namun tidak ada lampunya ya, ini lampunya hanya stiker doang. Nih, sobat bisa lihat di sini ya, lampunya hanya stiker doang. Kita bisa lihat di sini juga. Wow, ini yang keren nih. Sayang melihatnya, ini tuh... ...kamuannya tuh... ...kamuannya, ram airnya itu tidak diam begitu. Jadi di dalamnya tuh kalau kita bisa lihat, sobat saya bisa lihat ya, cuma kamera ini kurang mantep gitu ya. Dia tuh sudah terpisah di samping sananya ya. Gitu, ya sobat sekalian ya. Kita bisa lihat di situ. Saya coba tenangkan torch. Tuh, kita bisa lihat di sana. Nah, itu dia siap pakai. Nah, ini kita pakai nih, Sob. Wih, bisa lihat di situ ada... ...lobang RAM R2 ke kanan dan ke kiri. Jadi ini bukan kayak abal-abal gitu, karena memang didesain khusus ya. Suspensi depannya ya, ini menggunakan pipa luarnya itu stock. Namun dalemannya itu beda, nanti kita bisa lihat detail dari dalemannya. Mengenai velg depan, itu menggunakan gale speed. Sobat bisa lihat di sini menggunakan gale speed dan juga peranti capram-nya itu menggunakan... Wih, ini pakai apa nih? Wih, krim mati banget. Kita bisa lihat di sini. Dengan band dan lop. Nah, ini adalah band dan lop yang dipakai pada saat ring, ya. Weight risk, boleh dibilang seperti itu, sobat sekalian. Kita bisa lihat di sini, bagian depannya kayak seperti ini. Tahun lalu, Yamaha Racing Indonesia menggunakan part dari Coughlinz. Dan ternyata juga tahun 2020 ini juga menggunakan part Coughlinz. Di sini, sobat bisa lihat, ada settingan-settingan dari preload dan rebound-nya. Dan ini seperti ini, bagian depannya, sop. Ini, sobat bisa lihat di sini ya. Semuanya sudah diganti kayak... Apa namanya, itu nggak spontannya juga dipakai, cuma sedikit-sedikit berubah gitu ya. Kita bisa lihat di sini juga Triple T-nya. Masih atasnya masih sama menggunakan stock-nya Yamaha R25. Namun, clip-on-nya diganti, sop. Diganti menggunakan apa-apa. Kayaknya sih bikin sendiri, disesuaikan dengan kehadiran. Nah, sobat bisa lihat di sini ya. Ini adalah jalur RAM Air. Yang langsung masuk ke box filter udara nih, keren banget nih. Wih, ya. Wah, sobat bisa lihat dari situ. Masuk ke sini, sop. Nah, ke R25. Ini membuat nanti penyaluran udara dari luar... ...masuk ke box filter udara itu lebih langsung gitu ya. Kita bisa lihat di sini juga nih, livery-nya seperti ini. Ini, dan ini bagian footpack-nya. Biasanya kalau di versi Race, itu dia menggunakan... ...quick shifter di sini, ditambahin kayak quick shifter. Cuma ini versi launching-nya itu belum pakai. Sementara untuk bagian footpack Racing itu... ...menggunakan part dari RC-B. Platform-nya untuk sasis, kita lihat... ...kalau misalkan di tim-tim lain, kayak misalkan tim Thailand... ...itu biasanya Yamaha R25 itu menggunakan subframe berbeda. Namun, untuk Yamaha Racing Indonesia itu... ...menggunakan subframe yang masih stock juga. Kita bisa lihat di sini ya, tidak ada perubahan di subframe. Itu masih menggunakan subframe stock, gitu ya. Ada sedikit perubahan, tetapi masih menggunakan subframe yang lama. Oke. Sobat bisa lihat di sini semuanya. Swing arm juga masih yang lama. Suspensi menggunakan awk lens. Habuan belakang menggunakan gale speed juga. Nah, sobat sekalian bisa lihat di sini ya. Semuanya cakep. Yes. Cakep, cakep, sub, cakep, sub. Buka pagi balap R6. Mantap. Penalpot-nya punya Yamaha Ferry. Keren, sub ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya kenalkan. Sobat bisa lihat di sini, benteng full bike-nya seperti ini. Yang R25 Yamaha Racing Indonesia di tahun 2020 ini akan menggunakan dua pembalap, sobat ya. Nah, ini seperti itu, sobat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah bagian belakangnya. Tahun 2020 ini, Yamaha R25 Yamaha Racing Indonesia akan menggunakan kenalpot ini, sobat. Sakura, gitu ya. Ini adalah free flow, bentuknya tri-oval, gitu ya. Kita bisa lihat di sini, full system sudah pastinya. Nah, ini didesain oleh Sakura khusus untuk pasukan Yamaha Racing Indonesia. Ya, kita bisa lihat di situ, wuh, sudah kelihatan ya, kuning-kuning di suspensi belakang itu... ...gede banget ya. Ini pakai OHLIN, sob, ternyata ya. Pakai OHLIN TTX, wih! Keren habis ini, OHLIN TTX. Mantap ini. Sudah dipasti ada settingan rebound, compression dan segala macamnya. Ini cukup menarik. Suspensi dan ini. Mengenai ban, untuk... Kelas ARC AP250 itu memperbolehkan menggunakan... ...wheel atau velg aftermarket. Nah, ini pakai Gale Speed. Ini pakai Gale Speed. Ini kayak gini, pelanti pengeremannya, sobat bisa lihat di sini. Mantap! Mengenai swingarm, tetap menggunakan swingarm yang stop. Dengan bagian footpack, tadi sudah kita bilang, menggunakan RC bisop. Ya, jadi seperti itu, sobat sekalian. Di tahun 2020 ini, Yamaha Racing Indonesia menghadirkan dua nama. Yaitu Wahyu Nogroho dan Anggi Setiawan di kelas Asia Production 250. Menggunakan Yamaha R25. Perbedaannya, sobat bisa lihat ya tadi ya. Secara bodi memang ini mendekati R25 yang produksi massal. Itu aja. Semoga berguna. Silahkan like dan subscribe di youtube.com. Jangan lupa juga follow Instagram kami di attmcblog. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.